Kawasan Tamrin kini sudah mulai kondusif dan hari ini warga melakukan aksi tabur bunga untuk memperingati satu tahun sudah peristiwa ledakan bom di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Dan berikut laporan reporter Vena Malinda dan juru kamera Sigit Ario. Satu tahun sudah tragedi atau peristiwa ledakan bom di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, tepatnya pada tanggal 14 Januari 2016 yang lalu. Dan di tempat saya berdiri ini, tempat di depan pos polisi daerah Tamrin, Jakarta Pusat, pengoboman tersebut dilakukan oleh para teroris. Dan baru saja tadi warga Jakarta yang tergabung dalam komunitas korban daripada ledakan bom Tamrin dan juga lembaga sosial masyarakat melakukan aksi tabur bunga dan juga doa bersama untuk mengingat atau mengenang daripada kerabat mereka yang telah menjadi korban. Dan jika kita melihat atau flashback di tahun lalu bahwa ledakan bom ini memang memakan banyak korban jiwa, mulai dari korban yang luka dan juga tewas. Tidak hanya warga Indonesia saja yang memakan korban, warga dari luar negeri pun juga terdapat yang tewas. Dan harapan ke depannya masyarakat Jakarta dan juga seluruh Indonesia, kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi karena mereka ingin memperoleh kehidupan yang tenang, tentram dan juga damai. Dari Jakarta, Fena Malinda Sigit Aryo, MNC Media, melaporkan.